Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi masih di channel wakaji Oto ya oke nah kali ini saya akan bahas seputar ini ya otomotif lagi ya Nah tapi kali ini agak sedikit berbeda karena ini teman-teman mobil saya ini udah hampir satu bulan lebih itu enggak jalan dan saya tutupi pakai cover seperti ini dan posisinya itu di garasi aja dan di daerah tempat saya tinggal itu kebetulan sering hujan dan efeknya seperti ini teman-teman wah ternyata tumbuh jamur di mana-mana ini pada bagian kemudi ya bagian setir itu jamurnya tebel banget teman-teman ya udah kayak tempe aja ini ada jamurnya nah teman-teman mungkin yang tahu solusinya bisa tulis di kolom komentar ya solusinya seperti apa yang pasti nanti mau saya cuci tapi setelah dicuci diapain ya jamurnya ini biar enggak tumbuh lagi tuh bagian bawah-bawah itu juga jamur bagian sana bagian bawah-bawah itu juga jamur semua kemudian cok-cok ini cok juga jamurnya teman-teman pada bagian ini handrim juga wah jamurnya itu aduh kalau dapet jamur gini waduh bau-bau di dalam kabin ini udah enggak 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 ini ya udah enggak nyaman sekali tuh pada bagian cok belakang kemudian pada bagian pintu-pintu sini itu juga jamur semua teman-temannya tuh bagi teman-teman yang tahu solusinya boleh ditulis di kolom komentar ya ah nih ini kendaraannya itu nganggur cuma kurang lebih ya sekitar enam mingguan gitu ya eh lima atau enam minggu gitu ya satu bulan satu bulan setengah lah Hai itu udah kayak gini semua teman-teman pada bagian bawahnya itu Hai jamurin eh kalau cuaca memang lagi sering hujan Iya udah sering hujan nggak mobilnya nggak jalan ditambah apalagi dipasangi cover nah itu ya bagian bawah Wah semua pokoknya ini bagian semuanya itu apa berjamur semua ya bagian yang situ-situ juga berjamur semuanya berjamur tuh bagian bawah itu lebih parah itu tuh itu yang putih-putih itu itu bukan kotor itu jamur semua teman-teman ya terakhir mobil ini dicuci itu sudah sekitar tiga bulan dua atau dua bulanan ya dua bulanan nah ini tapi masih sekitar satu bulan yang lalu masih dipakai tapi sekarang kondisinya kayak gini nah ini saya mau cuci ya saya mau cuci bukan cuci maksudnya mau dilap pakai air yang pakai lap yang lap basah gitu kita coba kita lap dulu nanti setelah ini kita pikirkan mau kita kasih apa lagi biar jamurnya itu tuntas hilang nggak tumbuh-tumbuh bau lagi nah ya sayang aja gitu ya kalau berjamur itu nanti lama-lama bau apek di dalam kabinnya ini tadi aja waktu saya buka langsung baunya itu langsung kerasa banget bau apek bau jamur lembab-lembab gimana gitu ya nggak sehat nggak seger gitu ya bahunya untuk parfum di dalam mobil ini sebenarnya saya kasih parfum kopi di bagian depan ya itu ada kopi cuma karena sudah lama juga mungkin udah ini ya baunya udah berkurang jadi nggak mampu mengatasi bau dari si jamur ini tuh teman-teman bayangkan eh ini kalau misalkan kita dalam posisi origin emergency kita mau pakai kendaraan cepet-cepet ternyata kondisinya kayak gini kan repot ya kita harus bersihin dulu nggak mungkin kondisi kayak gini kita pakai gitu kan ya jadi itulah pentingnya teman-teman kita harus mengontrol sering ngecek ya kalaupun kendaraan tidak dipakai itu di kita cek pada bagian dalam-dalamnya seperti apa apakah tumbuh jamur apakah tidak ini ini saya lokasi di Jabodetabek karena disini itu macet pol jadi jarang banget saya lebih memilih naik sepeda motor ya kalau mau keluar-keluar itu kalau nggak hujan atau nggak atau nggak yang penting gitu saya lebih memilih pakai sepeda motor Oke teman-teman Terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh